Ratusan warga perumahan geria utama bangkalan menggelar burda keliling kompleks perumahan sekaligus doa dan tahlil bersama untuk seluruh saudara muslim yang ada di Palestina. Banyak tradisi dan kebiasaan yang dilakukan masyarakat sebagai bentuk ikhtiar kepada yang kuasa untuk menghindari musibah atau benjana. Seperti halnya yang dilakukan warga perumahan geria utama bangkalan dengan menggelar burda keliling perumahan yang dilanjutkan doa bersama. Ratusan warga perumahan tidak terkecuali anak-anak mengikuti burda keliling kompleks dengan membawa obor dengan terus melantunkan salawat dan doa kepada yang kuasa dengan harapan kompleks perumahan dan seluruh warga dijauhkan dari marah bahaya dan benjana. Selanjutnya warga menggelar doa dan tahlil bersama yang ditujukan bagi saudara sesama muslim Palestina yang saat ini sedang berada dalam konflik peperangan mendapatkan perlindungan dari yang maha kuasa, serta peperangan di Palestina dapat segera berakhir. Yang pertama ini doa bersama untuk Palestina, khususnya warga geria utama. Yang pertama kemasan acaranya adalah burda keliling. Burda keliling itu pesan yang ingin kita sampaikan adalah doa keselamatan bagi warga geria utama khususnya dan saudara-saudara kita yang ada di Palestina yang masih hidup. Mudah-mudahan tetap diberikan panjang umur di saat perlindungan yang sedang terjadi. Itu pesan yang pertama. Yang kedua adalah doa bersama yang nantinya akan dikemas tahlil dan yasin di muslim. Itu doa kita sampaikan ke saudara-saudara muslim meniada di Palestina mudah-mudahan yang telah meninggal Syahid dalam keadaan Syahid karena mati dalam korang mudah-mudahan di tempat-tempat di sisinya yang baik dan diterima segala orang. Konflik Palestina-Israel yang sampai saat ini belum berakhir dan mengakibatkan puluhan ribu warga Palestina tewas dan jutaan warga Palestina mengungsi, menggugah hati nurani seluruh warga dunia khususnya warga muslim Indonesia agar konflik tersebut dapat segera dihentikan.